hai bunda assalamualaikum kembali lagi di youtube channel home cooking mafatan hari ini home cooking mafatan akan masak menu spesial dan ini jarang banget resepnya orang tahu ya yaitu ayam pangupa ayam pangupa ini adalah ayam masakan khas sumatra utara rasanya mantep banget disini saya mau share bagaimana cara membuatnya plus sambal terasinya juga bagaimana yuk simak videonya sampai habis sebelumnya jangan lupa like subscribe dan tekan tombol loncengnya juga untuk bahan-bahannya sendiri ada dua buah paha ya kemudian dimarinasi dengan jeruk nipis kemudian untuk bumbu halusnya ada bawang merah 5 siung kemudian ada tiga siung bawang putih serta cabai ini enam buah cabai serta ada seruas lengkuas seruas jahe kemudian kunyit sekitar satu setengah senti serta ada daun jeruk daun salam kemudian serai serai nanti bakal digeprek saja ya kemudian disini saya menggunakan sunkara lanjut disini ada air asam jawa dan tentunya ada air disini saya menggunakan sekitar 300 mili setelah nanti ada tambahan juga ada tempe ya teman-teman boleh di skip untuk tempenya Nah untuk bahan-bahan tadi aku mau iris terlebih dahulu biar nantinya gampang di blender ya untuk takarannya nanti bakal ditulis di deskripsi ya teman-teman ya oke kemudian kita siapkan blender dan kita masukkan blender ya jangan lupa cabainya juga untuk cabainya tadi eh jika suka lebih pedas itu bisa ditambahin ya menggunakan cabai rawit maupun cabai keriting ditambahin lanjut kemudian aku masukkan sedikit air dari 300 mili tadi ya Nah ini bakal kita blender terlebih dahulu sebelumnya ini untuk serai nya mau aku geprek dan tempenya juga mau potong-potong dulu ya ini potong suka-suka aja terserah ketebalannya oke ini kita sisihkan terlebih dahulu dan ini dia hasil blendernya tadi lanjut kita bakal masak ya pertama kita Nyalakan kompornya dan kita siapkan wajan kita masukkan bumbu halus tadi kemudian serai yang sudah digeprek daun salam serta daun jeruk untuk daun jeruknya bagian tulangnya jangan lupa dibuang ya ini diaduk terlebih dahulu masukkan garam sekitar 1 sendok teh kemudian kaldu bubuk secukupnya saja gula kemudian penyedap jika suka jika tidak suka juga boleh di skip kita aduk kembali kemudian masukkan ayam ini ayamnya lumayan agak besar ya teman-teman dan wajan saya ini kekecilan ya masukkan air asam jawa air asam jawa ini sekitar 1 sendok makan asam jawa kemudian kita larutkan ke air ya jangan lupa dibalik ini sebentar saja lanjut masukkan air dari 300 mili tadi sisanya kita tunggu sampai mendidih terlebih dahulu nah teman-teman ini sudah mendidih ya kemudian masukkan sunkara tadi kita masaknya disini dengan menggunakan api sedang cenderung ke kecil ya kita aduk dan kita balik-balik juga sebelumnya jangan lupa like subscribe dan tekan tombol loncengnya juga ya agar tidak ketinggalan dengan video-video home cooking berikutnya langsung aja masukkan tempe yang sudah dipotong-potong tadi jika suka teman-teman juga bisa masukkan tahu optional ya ini kita tunggu sampai tempe dan ayamnya tadi meresap serta mateng ya nah teman-teman ini juga udah meresap sepertinya udah mateng juga jangan lupa tadi dibalik-balik juga ya agar matengnya itu merata sekarang kita bisa angkat dan kita tiriskan terlebih dahulu oke ini udah selesai ya udah selesai semua diangkat sekarang kita bakal bakar ayamnya tadi mau tempenya disini saya masukkan margarin sedikit saja kita lelekan dulu ya dan langsung aja kita bakar ayamnya tadi serta tempenya juga bakarnya nggak begitu lama ya teman-teman sampai sekiranya wanginya keluar saja karena ayamnya tadi bumbunya sudah meresap ya sampai ke dalam-dalam nah ini kita tunggu sampai mateng jangan lupa kita balik ya nah ini udah mateng di sisi bagian kita bakal balik tempenya juga jangan lupa kita balik oke teman-teman ini udah mateng tempenya tadi udah aku angkat duluan ya nah ini tempenya dan kita bisa angkat juga untuk ayamnya ini nah ini enak banget wangi banget sekarang kita bakal buat sambalnya ya yuk simak videonya lagi untuk bahan-bahan sambal terasinya ada 3 siung bawang merah 1 siung bawang putih 6 buah cabai merah keriting serta 4 buah cabai rawit 1 terasi dan 1 buah tomat jangan lupa dibelah kemudian ada asam jawa serta gula oke langsung aja ini aku siapkan wajan dan aku masukkan minyak secukupnya kita langsung goreng untuk semua bahannya tadi ya nah ini kita goreng sekiranya sampai layu saja oke ini udah layu dan kita bisa angkat langsung kita ulek kita siapkan untuk cobek ya untuk membuat sama terasi tadi jangan di blender ya teman-teman kemudian masukkan garam secukupnya penyedap jika suka kemudian gula gula yang saya gunakan sekitar 2 sendok teh ya ini kita ulek sampai sekiranya halus dan ini sudah halus ya udah lumayan halus kemudian kita siapkan lagi wajan yang tadi ya dengan sisa minyak yang tadi nah cabainya tadi kita sisihkan dan kita masukkan kembali kita masak kembali ya teman-teman ya kita masak sampai wangi nah terakhir kita masukkan asam jawa air asam jawa sekitar 1,5 sendok teh oke kita aduk kembali nah ini dia udah mateng loh teman-teman mantap banget rasanya wah mantap ya oke ini bisa kita sajikan ya kita sajikan dengan ayam ya tadi kemudian dengan tempe maupun dengan lalapan nah ini dia hasilnya terima kasih ya teman-teman ya semoga videonya bermanfaat jangan lupa diriku sampai jumpa kembali di video-video berikutnya selamat menunaikan ibadah puasa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati